Pada video kali ini teman-teman saya akan membuat tutorial bagaimana tata cara saya menanam tanaman tomat di media polybag Dari mulai pindah tanam sampai nanti tanaman tomat ini memasuki fase generatif yaitu fase pembungaan Nanti tanaman tomat ini akan saya buat dua video Kemudian bubuknya apa, media tanam yang saya pergunakan apa saja Maka dari itu silahkan ditonton videonya agar teman-teman bisa mengikuti tata cara saya Kemudian di dalam budaya tanaman tomat di media polybag itu sangat beda sekali dengan menanam tanaman tomat itu di lahan langsung teman-teman Dan dari segi pertumbuhannya kemudian dari segi perawatannya pun juga sangat beda sekali Maka dari itu silahkan tonton videonya Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia Seandainya video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe Share ke setiap media yang teman-teman punya Siapa tahu video-video yang kami bagikan ke teman-teman bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanaman tomat di media polybag Di sini nanti saya akan melakukan pindah tanam Kemudian yang kedua adalah melakukan pembukan Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan media apa saja yang saya pergunakan untuk media tanamnya Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah media tanamnya teman-teman Media tanam yang saya pergunakan adalah tanah kemudian sekam mentah Yang ketiga adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi Pupuk kandang yang sudah difermentasi Tujuannya apa? Karena tanaman tomat sendiri juga ada penyakit layu fusarium, busuk batang, kemudian juga ada penyakit jamurnya Jadi itu harus disiapkan Kemudian untuk perbandingannya 2-2-1 2 untuk sekamnya Kemudian 2 lagi untuk pupuk kandangnya 1 untuk tanahnya Setelah itu bisa ditambahkan terikogi teman-teman Tujuannya apa? Agar tanah itu bisa terhindar dari bakteri ataupun jamur Kemudian setelah itu diamkan media tanam itu selama 1 minggu Setelah sudah mulai muncul rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang bukan tanaman tomat Maksud kami baru dilakukan pindah tanam Dan pindah tanam ini usia bibitnya sudah masuki 35 hari setelah pindah semai teman-teman Memang untuk tanaman tomat di media polybag itu beda dengan ditanam secara langsung di lahan kebun Karena apa? Dari segi pembukannya beda Di media polybag jika teman-teman samakan segi pembukannya menggunakan buku kimia Nanti yang terjadi adalah tanaman itu akan melepuh biasanya pangkal batangnya Makanya disini nanti yang saya pergunakan adalah buku organik Dan setelah dilakukan pindah tanam usahakan disiram Silahkan menggunakan gayung juga bisa Menggunakan air dari selang langsung juga bisa Kemudian dikocor pun juga bisa Tujuannya apa? Agar tanaman tomat yang ditanam di media polybag itu tidak mengalami stres Sebenarnya untuk tanaman tomat sendiri itu sangat mudah sekali Beda dengan tanaman cabai Kalau tanaman cabai pindah tanam misalnya di pagi hari siangnya biasanya layu Tapi kalau untuk tanaman tomat itu Alhamdulillah tidak layu Nanti setelah itu baru dilakukan perawatan selama 7 sampai 10 hari Dan 10 hari yang pertama biasanya nanti saya akan melakukan pembukan Dan untuk penyemaian benih tomat sendiri sebenarnya cukup mudah teman-teman Sebelum dilakukan penyemaian usahakan direndam dulu jika teman-teman semua membeli bibit Terkecuali bibit itu langsung dari buah silahkan langsung di semai juga bisa teman-teman Tujuannya agar benih itu cepat tumbuh Tujuannya seperti itu Kemudian kenapa saya menggunakan tanahnya itu hanya satu Karena media polybag itu sangat cepat sekali padat teman-teman Jika tanahnya itu terlalu banyak Tanah sangat diperlukan untuk media tanam teman-teman Jangan hanya menggunakan pupuk kandang Kemudian menggunakan sekam Kenapa saya nunggu 1 minggu sampai 2 minggu untuk melakukan pindah tanam Agar sekam mentah tadi sudah netral Tidak terlalu panas Jika teman-teman langsung ditanami biasanya Kurang bagus juga buat tanaman tomat yang kita tanam di media polybag tersebut Kemudian setelah itu lakukan penambahan pupuk juga bisa Menggunakan pupuk kimia juga bisa Pupuk organik pun juga bisa Makanya setelah media tanam itu diaduk Ditambahkan pupuk kimia ataupun pupuk organik Tunggu 1-2 minggu jika pupuk kimia biasanya sudah tidak berdampak buruk pada tanaman tomat yang kita tanam di media polybag Setelah penyiraman selesai nanti akan saya tunggu lagi Sekitar 7-10 hari perkembangan tanaman tomat ini baru saya lakukan pemupukan Dan sekarang ini teman-teman Usia tanaman tomat saya di media polybag sudah memasuki 10 hari setelah pindah tanam Dan rencana di usia 10 hari setelah pindah tanam ini Saya akan melakukan pemupukan pertama Pupuk yang saya pergunakan juga cukup mudah sekali Saya hanya menggunakan pupuk organik teman-teman Dan ini saya sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia Pupuknya apa makanya tonton videonya sampai habis teman-teman Insya Allah video ini juga akan membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua Khususnya pecinta tanaman di media polybag Pupuk yang saya pergunakan cukup mudah sekali ditemukan di toko-toko pertanian Ataupun pesan secara online teman-teman Yang pertama adalah asam humat merek dagangnya power soil teman-teman Kemudian yang kedua adalah Kalha teman-teman Dosisnya disesuaikan saja Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan 3 sendok makan untuk kalhanya Kemudian untuk asam humatnya saya menggunakan 3 sendok makan juga Nanti setelah itu baru diaduk Untuk asam humat sendiri usahakan Diaduknya digayung teman-teman Agar tidak menggumpal-gumpal Karena ini terlalu lembut sekali Seperti kopi teman-teman Kalau kopi agak kasaran sedikit Tapi kalau asam humat ini sangat halus sekali Jadi usahakan diaduk dulu Baru dicampur air Karena tanaman tomat saya sekitar 40 pohon Makanya saya hanya menggunakan 3 sendok makan Pupuk ini walaupun banyak dosisnya Tidak jadi masalah teman-teman Karena pupuk ini bersifat organik Jadi tidak merusak perakaran tanaman tomat di media polybag tersebut Dan nanti dosisnya juga bebas Tapi ini saya menggunakan botol E4 Saya potong menjadi 2 bagian Dan untuk 1 botol ini untuk 2 tanaman sampai 3 tanaman teman-teman Jadi intinya sekali lagi saya jelaskan Saya tidak promo produk Yang saya lakukan disini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman Jadi 1,5 botol E4 ini Untuk 2 pohon sekalian nyiram tanaman tomatnya teman-teman Ini ukurannya 250 ml air untuk 1 tanaman Karena E4 itu 1 liter teman-teman Ini tata cara saya Nanti setelah itu baru saya lakukan penyiraman lagi Agar tujuannya pupuk itu bisa masuk ke dalam media sepenuhnya Takutnya nanti dikulir hujan akhirnya Media tanam ini berantakan Ini saya tanam di lahan terbuka teman-teman Maksudnya sama sekali tidak terutup sarana Greenhouse ataupun menggunakan paranet Ini benar-benar jika hujan juga langsung tanahnya berantakan Makanya solusinya Untuk menghindari padatnya tanah di media polybag Usahakan berikan sekam bakar Ataupun sekam mentah Tapi harus disesuaikan Jangan terlalu banyak nanti yang ada Biasanya Media tanam itu akan panas Apalagi terkena sinar matahari Nanti setelah itu di usia 35 hari sampai 30 hari Hasilnya seperti apa dari pembukaan ini Silahkan teman-teman tonton videonya Dan ini teman-teman Hasilnya pembukannya Ini usianya sudah 30 hari lebih Dan alhamdulillah tanaman subur Sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia Dan untuk nutrisinya Saya hanya menggunakan gandhasil lebih Untuk obat daunnya Untuk menghijaukan daun tanaman tomat ini Kemudian Nanti di fase generatif Ini sudah mulai muncul bunga-bunganya Saya menggunakan gandhasil B Teman-teman Jadi gandhasil D untuk daun Gandhasil B untuk buah Untuk merangsang Calon-calon bunga Supaya bunga itu tidak rontok Hanya itu Kemudian Untuk menghindari semut Saya hanya menggunakan Bawang putih Kemudian saya haluskan Saya simpan selama satu malam Baginya saya seprekan ke tanaman tomat ini Untuk dosisnya Dua siung bawang putih Itu untuk satu liter air Teman-teman Kemudian baru Diseprekan Ataupun disemprotkan Ke tanaman tomat Ini teman-teman Tata cara kami Untuk menanam tanaman tomat Di media polybag Nanti videonya saya buat Dua bagian Dari mulai fase Generatif ini Sampai nanti Saya lakukan pemanenan Agar Tidak terlalu lama Teman-teman Menunggu video-video Tanaman tomat kami Yang di media polybag Terima kasih Atas segala support Dan doanya Mudah-mudahan Video-video yang kami bagikan Membawa manfaat Dan sedikit Bisa menambah Lawasan kita Bersama Saya pun Juga masih tahap Pembelajaran Teman-teman Jika ada koreksi Ada saran Ada kritik Silahkan Ditulis di kolom komentar Tapi sifatnya Tidak menjustifikasi Ataupun menghina Sesama petani Sekali lagi Terima kasih Atas segala supportnya Mudah-mudahan Kebaikan Dari teman-teman semua Senantiasa Allah balas Dengan rezeki yang berkah Kemudian diberikan Kesehatan jasmani Mepuruhani Disehatkan badannya Dan senantiasa Selalu dalam Lindungan dan noongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa binlahi ta'ufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Anda Salam sukses Buat para petani Di seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!